Ya, masih seputar pangan terkait dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan pangan nasional. Ya, DPR RI menilai amanat undang-undang tidak boleh diabaikan. Dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan pangan nasional. DPR RI menilai amanat undang-undang tidak boleh diabaikan. Ditemui di gedung DPR RI, Sunaya, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI, Ibnu Multazah mengatakan, pembentukan badan pangan nasional sudah sangat mendesak dan harus dilakukan karena sudah melewati batas waktu yang diamanatkan undang-undang. Menurut Ibnu, tidak masalah apabila badan pangan nantinya dibentuk yang baru atau upgrade dari bulog itu sendiri. Hal yang paling penting adalah keberadaan badan pangan ini sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk menjaga stok pangan, tapi juga kedaulatan pangan nasional. Di dalam undang-undang pangan itu salah satu amanatnya itu kepada pemerintah diberi tugas untuk membentuk badan pangan dan itu dibentuk semestinya akhir 2015 kemarin. Nah ini kan sudah tahun 2016, kami mendorong supaya badan pangan itu segera divinalisasi. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI yang lainnya, Hermantu mengatakan, keberadaan badan pangan nasional sudah merupakan suatu kewajiban pemerintah. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang mengganggu kestabilan pangan nasional sudah semakin rumit dan kompleks. Keberadaan badan ini diharapkan nantinya bisa mengkoordinasi badan-badan lain yang selama ini kurang memiliki wewenang dalam menentukan harga pangan nasional. Seharusnya pemerintah harus sudah sangat kritis untuk bisa mempercepat terbentuknya badan ketahanan pangan. Karena sudah menesak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pangan ini itu sudah sangat beragam dan varian. Kita khawatir jika ini belum terbentuk, itu akibatnya lembaga-lembaga yang ada terkait dengan pangan ini bisa tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga akan menghambat ketersediaan pangan itu sendiri. Nur Fuad dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.